Selamat menikmati Mendengar berita itu menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata Tempat ini sunyi dan hari sudah malam Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa Tetapi Yesus berkata kepada mereka Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan Jawab mereka, yang ada pada kami disini hanya lima roti dan dua ekor ikan Saudara ayat 18 Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak Dan mereka semuanya makan sampai kenyang Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa dua belas bakul penuh Yang ikut makan kira-kira lima ribu laki-laki Tidak termasuk perempuan dan anak-anak Jadi diperkirakan kalau kali dua saja dari lima ribu Saudara ada sepuluh ribu ya saudara yang hadir pada saat itu Saudara-saudara di daerah sekitar Danau Galilea pada zaman Yesus atau Firman Tuhan ini Dituliskan adalah daerah yang padat penduduknya Kurang lebih ada 204 kota dan desa yang ada di sekitar Galilea itu Ya penduduk satu kota saja saudara rata-rata 15 ribu jiwa Jadi banyak sekali saudara Jadi 15 ribu kali 2004 kota saudara itu Berapa ratus ribu itu saudara ya Wilayah yang padat sekali saudara Di daerah yang padat ini Sukar bagi Yesus untuk beristirahat Karena begitu banyak tempat-tempat ini dengan orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti dia Karena Yesus berkhutbah dan Yesus mengadakan tanda heran dan mujizat Yang mengagumkan orang banyak dan yang sangat membutuhkan sekali Akan pola ibadah yang Yesus ajarkan dan yang Yesus telah dani kepada orang banyak itu Sehingga mereka melihat ada sesuatu yang baru Yang mereka ketahui tentang ibadah yang seperti ini Makanya mereka membandingkan bagaimana Yesus mengajar dengan ahli-ahli torat dan orang-orang parisi saudara Nah ini kalau kita baca saudara Di ayat-ayat sebelumnya bagaimana Yesus itu dikagumi akan khutbah-khutbahnya oleh orang banyak saudara Jadi saudara di daerah yang padat seperti ini Ya dikatakan Yesus mencari tempat yang sunyi Karena dia sudah sedemikian capek, lelah setiap hari gitu ya Nah ketika sudah sampai larut malam dia kan harus lelah, harus beristirahat Dikatakan Yesus mencari tempat yang sunyi untuk beristirahat Nah tempat itu adanya di mana? Di seberang Danau Galilea Karena kalau di Danau Galilea sekitarnya itu saudara Wah itu padat sekali Tapi di seberangnya saudara masih ada tempat-tempat yang sepi saudara Kalau saudara pernah pergi ke Israel Saudara akan bisa tahu kondisi mana kota-kota yang ada di tepi Danau Galilea itu Atau sekitarnya dari Danau Galilea itu Yang padat penduduknya Dan yang hanya banyak pohon-pohon atau tempat-tempat kosong saudara Saudara akan bisa tahu Bahkan ada kota-kota tua yang ada di sekitar Danau Galilea itu Yang sudah dikenal rurun Tuhan atau puing-puing yang tinggal namanya saja saudara Jadi menurut ayat 13 Dikatakan Yesus mau mengasingkan dirinya dengan perahu ke tempat yang sunyi Dan dikatakan ada tiga alasan Kenapa ia mau mencari tempat yang sunyi Yang pertama Ya Yesus butuh istirahat saudara Sebagai manusia 100% dia manusia Ya dia butuh istirahat Itu yang pertama yang Yesus lakukan Kenapa dia menyingkir Mencari tempat yang sunyi Dikatakan dia ingin beristirahat Karena memang Dia sebagai manusia Ya pasti ada kelelahan yang harus dia Lakukan istirahat Yang kedua Ia mau menghindari bahaya Agar jangan seperti Yohanes Karena saudara Di perikop-perikop sebelumnya Atau pasal 13 Diceritakan bagaimana Yohanes Baru saja dibunuh Sehingga Yesus menghindar Untuk bisa mendekat Dengan tempat dimana Yohanes dibunuh saudara Yang ketiga Ia juga tahu Bahwa ia akan menerima salib Yang semakin dekat Tetapi dia tahu belum waktunya Makanya dia tidak mau frontal Melawan alih-alihitorat Dan orang-orang farisi Supaya waktunya yang belum itu Tidak boleh dipercepat Tapi manusia ternyata banyak Saudara mempercepat waktu Yang seharusnya dia masih boleh hidup Di dunia ini Bahkan sekarang saudara Anak-anak muda Masih SMP SMA Bunuh diri saudara Indonesia tidak terkenal Saudara Budaya bunuh diri Kalau Jepang barangkali punya Budaya hara kirinya saudara Yaitu membunuh diri ketika Mereka merasa terakan Mereka merasa malu Atau ketahuan mereka Korupsi Dan tindakan-tindakan Yang membuat dia Tertekan jiwanya Sehingga dia mengakhiri hidupnya Dengan hara kiri saudara Bisa juga karena peperangan Mereka akan kalah Tapi mereka tidak mau Ditangkap Mereka membunuh diri Jadi berbagai macam Pola yang Yang dilakukan dalam Pola hara kirinya orang Jepang Dan itu menjadi tradisi mereka saudara Tapi di Indonesia tidak ada tradisi Bunuh diri ini Karena Hampir kultur kita Bahkan keagamaan kita Baik agama Kristen Agama Islam Agama Buddha Dan sebagainya Tidak mengajarkan Untuk pola bunuh diri saudara Dan sehingga Adat istiadatnya pun Mengajarkan Hidup ini harus dihadapi saudara Tetapi ini kan terjadi Hari-hari ini Banyak saudara Anak-anak SMP SMA bunuh diri Dengan sebegitu mudahnya saudara Ada yang di sekolah Lompat dari Tempat tinggi Bunuh diri Dan berbagai cara Mereka membunuh dirinya sendiri Mengakhiri hidupnya Satu hal yang Tidak benar saudara Yesus saja Yang tahu Bahwa dia harus mati Di kain salib Dan dia tahu Waktunya belum Dia hindar saudara Dia menghindar Dia bukan Bukan Ala yang 100% Jadi manusia Dia tahu dia akan mati Dia ujuk-ujuk Aku buru-buru aja mati deh Gitu loh Supaya tidak lama-lama Ada di dunia ini Ya tidak begitu saudara Semua ada proses Yang harus dilewatinya Karena dia Bukan sembarang Untuk Menyerahkan dirinya Untuk mati Di dunia ini Saudara Karena semua Yang dilakukannya Untuk karya keselamatan Nah saudara Dengan tiga hal ini Ia selalu mencari Tempat yang sunyi Untuk beristirahat Dan bertemu Dengan bapanya Namun Yesus tidak menemukan Kesempatan itu Kenapa? Dikatakan Ketika dia mau Menghindar Ketempat yang sunyi Orang banyak Berbondong-bondong Mencari dia Dan dikatakan Menemukan dia Wow Saudara Hari-hari ini Bagaimana hidupmu? Yang katanya Orang percaya Yang katanya Orang Kristen Apakah hari-hari ini Kau mencari dia? Pagi hari Sebelum kau Bekerja Beraktifitas Apakah kau mencari dia? Berdoa Memuji Menyembah dia Membaca Firmannya Atau setelah kau pulang Dari rumah Dari pekerjaanmu Dari aktivitasmu Sehari-hari Kamu pulang di rumah Berdoa Mengucap syukur Atas perbuatannya Yang luar biasa Sepanjang hari Menyertai engkau Melindungi engkau Memberkati engkau Apakah kau Mengadakan Ucapan syukur Berhubungan Dengan dia? Yesus Firman Tuhan Hari ini Mengajarkan Orang banyak Berbondong-bondong Mencari dia Dan menemukannya Saudara Ketemu Yesus Hari ini Hari ini Ketika saudara Mendengarkan Firman Tuhan Apakah engkau Sudah bertemu Yesus? Sudah baca Firman? Sudah Memuji Menyembahnya Dengan lagu-lagu Yang sederhana Kunaikan syukur Padamu Yesus Kusembah Sujud Kepadamu Tuhan Dengan hal yang Seperti ini Engkau Mengucapkan Syukur Pagi hari Atau Mengucapkan syukur Ketika engkau pulang Engkau boleh dapat Bekerja Beraktifitas Dan pulang Dengan Keselamatan Dan kesehatan Yang sempurna Dari Tuhan Saudara Dikatakan Orang banyak Mencari Dan Menemukan Dia Namun Dikatakan Yesus yang sudah Lalah Dikatakan Ia tidak Menolak Orang banyak Itu Oleh karena apa Saudara? Karena belas Kasihan Bahkan Dikatakan Yesus Menyembuhkan Mereka Dan memberi Mereka Makan Karena seharian Mencari Dan mengikutinya Kalau Saudara Ini yang Menjadi orang Kristen Jangan hanya Pendeta Saja Pelayan Tuhan Saja Saudara Orang Percaya Juga Mendapatkan Amanat Saudara Untuk Melayani Malaysia Siapapun Juga Ketika ada Orang datang Meminta Pertolonganmu Meminta Advismu Nasihatmu Karena Kehidupannya Yang membutuhkan Pertolongan Orang Entah Melalui Nasihat Entah Melalui Pertolongan Benda Keuangan Apa Saja Apakah Kau Melakukan Itu Hari Hari Ini Gak Usah Tunggu Nanti Tunggu Kaya Dulu Tunggu Pinter Dulu Tunggu Punya Segala Sesuatu Dulu Tunggu Punya Jabatan Yang Tinggi Dulu Baru Kita Berbuat Baik Seperti Yesus Mengajarkan Kita Hari Dikatakan Oleh Karena Belas Kasihan Bahkan Yesus Dikatakan Melakukan Mujizat Menyembuhkan Memberi Makan Karena Orang Banyak Seharian Mengikut Dia Mendengarkan Pengajarannya Seharian Saudara Berapa Lama Engkau Mendengarkan Firman Tuhan Yang Kamu Baca Alkitab Satu Pasal Dua Pasal Tiga Pasal Lima Pasal Sepuluh Pasal Satu Hari Ini Satu Hari Saya Enggak Sebut Sudara Satu Jam Satu Hari Panjang Adakah Engkau Membaca Firman Tuhan Mendengarkan Perkerataannya Sampai Engkau Begitu Kenyang Dan Engkau Lelah Karena Kekenyangan Firman Dan Yesus Katakan Orang Banyak Ini Berbondong Bondong Mencari Dia Kenapa Ini Lakukan Karena Orang Banyak Itu Terus Mengikutinya Kira-kira Menjelang Malam Murid-murid Yesus Datang Kepadanya Untuk Memberitahukan Keadaan Yang Terjadi Karena Sudah Malam Jam Tiga Lewat Begitu Sudah Gelap Dan Orang Banyak Belum Makan Dan Murid-murid Minta Yesus Menyuruh Banyak Bubar Untuk Pulang Jadi Ketika Yesus Sedang Mengajar Orang Banyak Sudah Petang Hari Sudah 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 Mulai Gelisah Yang Gelisah Murid-murid Bukankah Kita Murid-murid Tuhan Apakah Engkau Gelisah Mendengarkan Yesus Berkotbah Hari ini Berbicara Kepadamu Apakah Waktu Engkau Baca Firman Tuhan Adakah Engkau Gelisah Atau Engkau Biasa Biasa Saja Atau Engkau Penuh Dengan Kelaparan Dan Kehausan Akan Firman Tuhan Sehingga Engkau Bawa Berjam-jam Mendengarkan Firman Engkau Tidak Pernah Merasa Terganggu Bergerak Kamu Mendengarkan Karena Haus Dan Lapar Untuk Mencari Kebenaran Maka Murid-muridnya Dikatakan Memberitahukan Kepada Yesus Keadaan Yang Terjadi Sudah Malam Tuhan Orang Banyak Belum Makan Sehingga Murid-murid itu Minta Yesus Menyuruh Orang Banyak Bubar Karena Yesus Yang harus Menyuruh Murid-murid itu Bubar Karena Orang Banyak Itu Mendengar Dia Tapi Saudara Di dalam Ayat 16B Yesus Berkata Kepada Murid-murid Yang Begini Kamu Harus Kasih Makan Luar biasa Ya Saudara Yesus Mengajarkan Kepada Saudara Dan Saya Reaksi Tuhan Yesus Sangat Mengagetkan Murid-muridnya Karena Tuhan Bukannya Mengingiakan Perkataan Mereka Karena Kondisi Yang Sudah Sore Sudah Malam Malam Menyuri Murid-muridnya Memberi Orang Banyak Itu Makan Ini Adalah Perintah Yang Mengejutkan Yang Kedua Menakutkan Kenapa Sudah Sore Bro Orang Itu Yang Tadi Saya Jelaskan Lima Orang Laki-laki Belum Termasuk Wanita Dan Anak-anak Anggaplah Dua Kali Lipat Sepuluh Ribu Orang Harus Kasih Makan Begitu Mendadak Nya Tuhan Dikatakan Kamu Harus Kasih Makan Sepuluh Ribu Orang Saudara Zaman Sekarang Juga Gak Gampang Mendadak Dalam Waktu Yang Pendek Harus Kasih Makan Ribuan Orang Saudara Dan Ini Pada Zaman Dulu Dua Ribu Tahun Yang Lalu Yesus Suruh Mereka Makan Di Perbukitan Bukan Di Kota Walaupun Di Kota Juga Jakarta Sekarang Kalau Mendadak Suruh Beli Makan Sepuluh Ribu Saudara Gak Sejam Dua Jam Bisa Kumpul Apalagi Pada Zaman Tuhan Yesus Kaget Mereka Murid Dan Terkejut Kalau kita Baca di Ayat Yohanes 6 Ayat 6 Dikatakan Hal Itu Dilakukan Tuhan Yesus Untuk Mencobai Murid-muridnya Sebab Ia sendiri Tahu Apa yang Hendak Dilakukannya Tuhan Yesus Saudara Waktu Kamu Kasih Makan Orang Banyak Ini Semua Kaget Murid-muridnya Dan Takut Tetapi Ternyata Yesus Sudah tahu Apa yang Harus Dilakukannya Dia tahu Apa yang Harus Dilakukannya Dia Hanya Mencobai Murid-muridnya Kenapa Apakah Murid-muridnya Mengasihan Mengasihani Orang Banyak Ini Atau Hanya Dia Sendiri Tuhan Isis Uji Murid-muridnya Ternyata Kelihatan Belangnya Bisa Dua Hal Yang Terjadi Saudara Orang Banyak Yang Datang Itu Saya Yakin Enggak Semua Juga Enggak Bawa Makan Pasti Banyak Juga Yang Bawa Makan Tapi Mereka Tidak Berani Keluar Nih Makan Saya Bawa Makan Lebih Tidak Ada Firman Tidak Nulisin Itu Tapi Saya Yakin Orang Banyak Itu Pasti Ada Yang Bawa Makan Apalagi Yang Berkeluarga Berkeluarga Mereka Tau Mereka Mereka akan Mengikuti Yesus Mencari Yesus Dari Pagi Sampai Sari Pasti Mereka Harus Juga Punya Makan Dan Minum Pasti Ada Tapi Tidak Ada Satupun Orang Yang Mengajukan Diri Yang Mengajukan Diranya Seorang Anak Laki Laki Bawa Lima Ketul Dua Bayangin Anak Laki Laki Bawa Lima Ketul Dua Eko Ikan Berarti Yang Lepas Bawa Juga Banyak Saudara Tapi Ternyata Kesadaran Untuk Saling Berbagi Tidak Ada Termasuk Murid Murid Makanya Yesus Uji Murid Murid Kasih Makan Orang Banyak Ini Setelah Yesus Suruh Duduk Mereka Tetap Tidak 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 Semua Mereka Menerima Makanan Yang Dari Tuhan Yesus Perintah Yesus Kepada Murid Murid Untuk Memberi Orang Banyak Makan Ternyata Hanyalah Untuk Mencobai Murid Karena Secara Logika Banyak Itu Makan Yang Pertama Karena Hari Sudah Malam Tidak Mungkin Mencari Tempat Makan Untuk Orang Yang Begitu Banyak 5.000 Orang Laki Laki Belum Perempuan Dan Anak Anak Yang Kedua Tidak Mungkin Juga Untuk Masak Makanan Dalam Waktu Yang Singkat Untuk 5.000 Laki Laki Ini Yang Ketiga Murid Murid Pun Tahu Dengan Uang 200 Dinar Toh Tetap Tidak Cukup Untuk Makan Roti Sekalipun Hanya Sepotong Kecil Kata Firman Tuhan Di dalam Yohanes Pasal 6 Punya Uang Mereka 200 Dinar Dari Hasil Sumbangan Sumbangan Persembahan Orang Banyak Itu Ada Saldo 200 Dinar Kata Filipus Tapi Itu Kalau Beli Roti Orang Banyak Itu Hanya Dapat Sepotong Kecil Dari 200 Dinar Itu Banyaknya Orang Waktu Itu 200 Dinar Tidak Sedikit Cukup Banyak Tapi Dikatakan Itu Pun Kalau Beli Hanya Sepotong Kecil Tidak Semua Juga Orang Akan Dapat Luar Biasa Bukan Tetapi Perintah Yisus Ternyata Hanya Menguji Murid Murid Karena Tuhan Yisus Tahu Apa Yang Akan Dilakukannya Untuk Memberi Orang Banyak Itu Makan Lalu Murid Murid Itu Menyodorkan Kepada Yisus Lima Roti Dan Dua Ikan Yang Di Ayat Yohanes 6 Ayat 9 Dijelaskan Ikan Dan Roti Itu Milik Seorang Anak Kecil Yang Artinya Murid Yisus Pun Tidak Punya Makanan Bahkan Kepunyaannya Milik Seorang Anak Kecil Yang Dengan Kepunyaan Yang Sedikit Lutoh Anak Kecil Itu Mau Memberikan Kepada Menguji Murid 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 Itu Nih Ditohok Murid Murid Nya Eh Lo Jalan Sama Yisus Mikirin Gratis Melolok Pengennya Yisus Melolok Yang kasih Makan Lo Lo sendiri Nggak mau Berusaha Eh Saudara Saudara Anak Anak Tuhan Kita Semua Yang Masih Muda Muda Dengar Firman Tuhan Ini Jangan Malas Bekerja Cari Pekerjaan Malu Sama Seorang Anak Kecil Ini Yang Dapat Memberi Untuk Kerajaan Sorga Kamu Apa Yang Kamu Bisa Beri Untuk Kerajaan Sorga Kerja Supaya Engkau Bermanfaat Bukan Hanya Untuk Kerajaan Sorga Tapi Bermanfaat Untuk Dirimu Untuk Orang Sekitarmu Untuk Orang Tuamu Kalau Engkau Belum Memiliki Pasangan Hidup Tapi Paling Tidak Kalau Engkau Memiliki Pasang Hidup Untuk Dirimu Sendiri Dan Pasangan Apalagi Kalau Engkau Sudah Punya Anak Jadi Bekerja Dan Yesus Menerimanya Dan Mendoakan Roti Dan Ikan Ikan Itu Dan Diberikan Kepada Murid Murid Sudara Kalau Kita Mau Berpikir Sedikit Saja Harusnya Kan Murid Murid Bertanya Tuhan Engkau Memberi Kami Sepotong Roti Kecil Ini Dan Menyuruh Orang Banyak Duduk Lalu Kasih Makan Roti Yang Sepotong Ini Apakah Ini Tidak Aneh Atau Maaf Kita Ini Orang Gendeng Tuhan Karena Perintah Ini Mengherankan Saudara Bayangin Dengan Lima Roti Dua Ekor Ikan Tuhan Menengah Dah Ke Atas Tuhan Mengajarkan Kepada Kita Kalau Mau Makan Berdoa Jangan Begitu Laper Makan Ada Makan Mabek Yang Lupa Berdoa Ya Ingat Itu Yesus Saja Mau Makan Bahkan Untuk Berbagi Untuk Orang Banyak Diangkat Roti Itu Dan Ikan Itu Ke Atas Tanda Dia Menyerahkan Semua Berkat Ini Kembali Kepada Tuhan Biar Tuhan Yang Berperkara Atas Makan Minuman Ini Menjadi Kesehatan Untuk Kita Menjadi Kekuatan Untuk Kita Menjadi Berkat Untuk Kita Yesus Untuk Menjadi Berkat Untuk Orang Banyak Makanya Menjadi Mujisat Jadi Mujisat Yang Dilakukan Yesus Itu Bukan Sekedar Untuk Gaya Gayaan Oh Orang Yang Hebat Penuh Dengan Kuasa Tidak Yesus Melakukan Perkara Perkara Ajaib Dan Mujisat Untuk Orang Banyak Mendapat Berkat Dan Mereka Boleh Percayai Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Saudara Bagaimana Sekarang Kau Bisa Makan Di kantormu Dengan Enak Di rumah Lihat Kiri Kanan Adakah Tetanggamu Yang Kelaparan Atau Kalau Kamu Anak Tuhan Di Gerejamu Ada Jemaat Jemaat Yang Berkesusahan Pikirkan Engkau Menolong Jemaat Jemaat Yang Ada Untuk Saling Tolong Menolong Membawa Berkat Kata Engkau Hanya Egois Saya Kaya Berhasil Melayani Tuhan Hebat Hanya Seperti Itukah Kamu Melayani Tuhan Atau Kamu Beribadah Tunjukin Ke Gereja Bawa Mobil Orang Lain Jalan Kaki Kamu Tidak Peduli Jemaat Seperti Apa Kita Ini Sebagai Orang Percaya Dan Ketika Murid Murid Itu Diperintahkan Kan Mengherankan Tapi Puji Tuhan Karena Murid Murid Sudah Menjadi Murid Yang Sekian Lama Mengikut Yesus Dikatakan Murid Murid Taat Dan Melakukan Perintah Yesus Untuk Membagikan Potongan Potongan Roti Itu Dan Yang Terjadi Adalah Lima Ribu Orang Laki Laki Belum Termasuk Wanita Dan Anak Anak Semuanya Makan Kenyang Bahkan Dikatakan Tersisa Dua Belas Bakul Luar Luar Biasa Dibuangin Makan Sepiring Sesendok Dibuang Dibuang Begitu Saja Tidak Hormat Atas Berkat Tuhan Makanya Kalau Saudara Mengelola Makanan Pikirkan Orang Orang Di Sekitar Saudara Saudaramu Padahal Kakakmu Adikmu Apakah Mereka Sudah Makan Atau Belum Jangan Kau Masak Sendiri Sebanyak Banyak Sahabek Kelebihannya Saudara Tidak Peduli Dibuang Begitu Saja Yesus Mengajarkan Melalui Firman Tuhan Ini Mereka Mengumpulkan Bekas Bekas Makanan Itu Dua Belas Bakul Artinya Tuhan Mengingatkan Semua Yang Sisa Pun Tetap Dikumpulkan Tanda Menghargai Segala Berkat Tuhan Bagaimana Saudara Apakah Engkau Selama Ini Membuang Berkat Dari hal Mujizat Diatas Ini Kita Dapat Pencerahan Atau Pengertian Bukankah Kita Murid Yesus Saudara Dan Saya Yang Percaya Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Saudara Dan Saya Murid Yesus Kita Telah Menjadi Percaya Kepadanya Dan Ayat Ini Mau Menjelaskan Sekalipun Kamu Tidak Punya Apa Apa Asal Kamu Bersama Yesus Dan Percaya Bahwa Dia Sanggup Mencukupi Kebutuhan Saudara Dan Saya Maka Itu Pasti Terjadi Kita Tidak Boleh Merasa Puas Dengan Hanya Membaca Sebagai Sesuatu Yang Sudah Terjadi Firman Tuhan Ini 2000 Tahun Yang Lalu Yang Kita Baca Namun Kita Harus Memandangnya Sebagai Sesuatu Yang Masih Terjadi Proses Terus Berkelanjutan Progresif Bahkan Semakin Dasyat Kata Tuhan Ketika Kita Melakukan Firman Tuhan Tanda Tanda Heran Dan Mujisat Bagi Kita Orang Percaya Berlipat Kali Ganda Di Akhir Zaman Sesuatu Yang Itu Masih Terjadi Namun Tidak Juga Menjadi Persoalan Bagaimana Kita Mengerti Mujisat Ini Satu Hal Yang Pasti Bila Yesus Ada Mereka Yang Letih Dapat Beristirahat Dan Mereka Yang Lapar Pasti Dikenyangkan Berselancar Dalam Kebenaran Amin Dikenyang